Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Erda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Satgas COVID-19 Kota Pontianak, Kalimantan Barat memutuskan memperpanjang dan memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Kota Pontianak mulai 1 Juli 2021. Keputusan itu diambil memperhatikan kondisi Kota Pontianak yang saat ini masuk dalam kategori zona merah COVID-19. Langkah ini juga diambil sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro yang ditindak lanjut di instruksi Satgas COVID-19 Kalbar tentang penanganan COVID-19 pada zona merah di Kota Pontianak. Tim Satgas menegaskan bahwa perpanjangan PPKM Mikro di Kota Pontianak ini dilakukan untuk keluar dari zona merah. Untuk mengetahui informasi terkininya, Pemkot Pontianak yang resmi memperpanjang PPKM Mikro bersambung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Muhammad Rokib di sana. Halo Rokib, selamat siang. Ya, Nila. Selamat siang. Tergait PPKM Mikro ini yang kemudian dilanjutkan dan diperpanjang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pontianak seperti apa sejauh ini, Rokib? Ya, Nila. Saya saat ini melaporkan langsung dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat di mana saat ini Kota Pontianak masuk pada zona merah, yaitu tingkat ketergunaan COVID-19 sudah tinggi di mana sampai update terakhir 29 Juni 2021, jumlah kasus COVID-19 di Kota Pontianak sudah sebanyak 2.584 orang dan yang sembuh sebanyak 2.210 orang dan yang masih dalam perawatan insolasi yaitu sebanyak 307 orang. Sedangkan yang sudah meninggal di dunia itu sebanyak 67 orang. Ini meningkat pas ke Lebaran Halayadul Fitri kemarin. Nah, sampai saat ini pemerintah Kota Pontianak maupun Satgas COVID-19 Kota Pontianak fokus untuk keluar dari zona merah, sehingga berbagai langkah yang telah dilakukan salah satunya yaitu memperpanjang PPKM lebih ketat lagi saat ini. Rokib, rencananya akan berapa lama PPKM secara ketat ini akan diperpanjang oleh pemerintah setempat? Ya, berdasarkan informasi yang didapat dari Satgas COVID-19 Kota Pontianak bagaimana kemarin pada 30 Juni 2021, Satgas COVID-19 Kota Pontianak sudah melakukan rapat koordinasi tentang penanganan COVID-19 di Kota Pontianak dan berdasarkan kesepakatan bersama dan instruksi dari mendagri itu akan diperpanjang selama 14 hari ke depan dimulai 1 Juli 2021 ini. Kemudian, larangan-larangan apa selama PPKM secara ketat ini yang diberlakukan di Kota Pontianak sendiri? Ya, selama pemberlakuan PPKM lebih ketat ini, ada beberapa larangan yang dilarang oleh Satgas COVID-19 Kota Pontianak satu diantaranya untuk menyedakan pesta pernikahan, kemudian tempat-tempat taman yang ada di Kota Pontianak itu dilakukan penutupan untuk sementara waktu, kemudian untuk pembatasan aktivitas atau jam operasional tempat usaha itu sampai pukul 20 WIB atau jam 8 malam saja, dimana sebelumnya itu sampai jam 9 malam namun saat ini sudah jam 8 malam. Selain itu akan ada dilakukan penyekatan-penyekatan di beberapa titik yang menimbulkan kerumunan, yaitu oleh kepolisian nantinya. Untuk kafe dan mall, dan restoran, dan tempat makan itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saja bisa dibuka. Untuk kondisi kafe dan juga tempat makan sendiri, apakah masih diperbolehkan untuk makan di tempat atau memang harus bungkus semuanya atau seperti apa informasi terkait PPKM ini? Ya, untuk tempat makan dan kafe dan lain sebagainya itu masih diperbolehkan untuk makan di tempat hanya saja lebih diperketat, yaitu untuk jumlah pengunjung hanya diperbolehkan 25% dari kapasitas yang ada dimana sebelumnya itu diperbolehkan 50% namun saat ini hanya 25% saja dan tidak diperbolehkan berlarut lama untuk memakan atau bersantai di tempat kafe-kafe ataupun restoran maupun tempat makan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, Saudara wartawan kami juga telah mengimum wawancara dari Wakil Wali Kota Pontianak bahasan berikut liputannya untuk Anda. Kami sifatnya mendukung aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota kami tergabung dalam Satgas COVID-19, ada TNI, Moldi, kemudian dari pemerintah kota ini akan sama-sama bergerak melaksanakan apa yang sudah dikutuskan sore. Kita laksanakan besok Mekanismenya kita akan mengalirkan arus supaya tidak terjadi pencantrasi masyarakat di LAS-LAS-LAS-LAS-LAS-LAS-LAS-LAS-LIS Waktunya siang akan kita tetapkan jam 14.00 sampai 11.00, kemudian malam jam 19.00 sampai jam 23.00. Oke. Berarti untuk PPKM sendiri Pak diperpanjang atau gimana? Untuk PPKM, ya kan sebenarnya ini 11.00-12.00 di PPKM. Kita melaksanakan instruksi untuk kebanyakan kesempatan Evaluasi di pemerintah ini Apa untuk kegiatan kita yang dilarang Pak selama zona merah ini Pak? Apa saja Pak? Termasuk Pesta Pernikahan di keadaan Tempat-tempat Pelahat publik yang menyatuh persyataan lokal Ditutup total Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton